Assalamualaikum Wr. Wb Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang ingin berbagi wawasan tentang perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif yaitu melalui stek Perkenalkan, nama saya Fadilah dari kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 3D Langsung saja kita ke materi awal yaitu perbanyakan tanaman secara vegetatif Perbanyakan ini menggunakan bagian-bagian tanaman seperti cabang, ranting, tunas, akar, maupun daun Cara perbanyakan secara vegetatif ini dapat dilakukan dengan cara mencangkop, menstek, okulasi, merunduk, dan sambung Perbanyakan secara vegetatif ini memiliki beberapa keuntungan yaitu yang pertama perbanyakan vegetatif sangat cocok bagi tanaman yang menghasilkan atau sedikit menghasilkan biji dan biji yang dihasilkan oleh tanaman tersebut susah untuk berkecambah yang ketiga tanaman diperbanyak secara vegetatif akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan tanaman yang diperbanyak dengan biji yang keempat tanaman akan lebih kuat bila disambung pada batang jenis lain yang kelima tanaman lebih ekonomis bila diperbanyak dengan vegetatif yang keenam tanaman lebih tahan suhu dingin bila disambungkan pada batang jenis tanaman lain itu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu stek stek, cutting, cut, atau potongan adalah menumbuhkan bagian atau potongan tanaman sehingga menjadi tanaman baru jadi stek ini hanya menggunakan bagian tanaman contohnya seperti batang nah stek ini memiliki beberapa keuntungan yang pertama tanaman asal stek dapat ditanam pada tanaman yang dipermukan air tanahnya dangkal karena tanaman asal stek tidak mempunyai akar tunggang yang kedua tanaman baru mempunyai yang mempunyai sifat yang persis seperti induknya terutama dalam hal bentuk buah ukuran warna maupun rasanya yang ketiga stek dapat dikerjakan dengan cepat murah mudah dan tidak memerlukan teknik khusus seperti pada cara cangkok atau okulasi yang keempat perbanyakan tanaman buah dengan stek merupakan cara perbanyakan yang praktis dan mudah dilakukan nah disamping keuntungan dari stek tadi ada beberapa kerugian yang akan dialami pada saat melakukan stek ini ya tergantung musim kerugian yang pertama adalah hasil stek akan memiliki akar sekunder jadi pada saat kita melakukan stek jika tanaman kita sudah tumbuh maka batang dari tanaman itu akan mengeluarkan akar misalkan ini bagian yang kita potong ini nah akarnya akan keluar di pinggir-pinggiran batangnya ini tidak keluar lurus ke bawah jadi dia akan keluar ke samping akar-akar kayak akar serabut dia akar sekunder itu jadinya tidak kuat buat menopang tanaman apalagi buat di tanah yang keras jadi dia hanya bisa ditanam di pot atau enggak polybag nah kerugian yang kedua adalah jika kita melakukan stek pada musim kemarau maka tanaman yang kita stek tidak akan tahan terhadap kekeringan atau suhu yang panas ya tahu sendiri lah di Indonesia ini kan suhu pada saat musim kemarau itu wah panas kan jadi saran saya jangan ya jangan terlalu melakukan stek pada saat musim kemarau jika tidak memiliki pasokan air yang cukup atau memadai nah setelah itu syarat batang apa sih yang diperlukan untuk melakukan stek nah yang pertama batang yang dijadikan stek biasanya adalah bagian pangkal dari cabang bagian pangkal dari cabang nah misalkan ini ini cabang yang menjulang ini batang pokoknya yang tengah nah ini cabangnya nah berarti cabang disininya yang kita potong seperti itu potongan cabang batang diatur kira-kira 0,5 cm di bawah mata tunas yang bagian bawah dan untuk ujung bagian atas sejauh 1 cm dari mata tunas yang paling atas kondisi daun yang diperlukan pada saat stek adalah hendak berwarna hijau tua yang berarti seluruh daun dapat melakukan fontes sintesis yang menghasilkan zat makanan dan karbohidrat pada saat tanaman dilakukan stek nah selanjutnya alat apa saja sih yang kita butuhkan pada saat mau melakukan stek nah alatnya itu ada yang pertama ada batang tanaman ya jelas lah yang kita mau lakukan perbanyakan secara stek kan pakai bahan utamanya batang tanaman tersebut nah yang kedua pisau yang tajam dan stainless steel biar tidak karat agar tanaman tidak rusak yang ketiga jpt jpt ini zat perangsang tumbuh yang kita gunakan pada saat kita sebelum melakukan penanaman pada saat batang itu batang yang telah kita stek atau potong tersebut kita rendam ke jpt sekitar 30 menitan lah baru kita kita tanam itu fungsi jpt untuk mempercepat tumbuh dari batang tersebut nah pupuk organik pupuk organik ini kita butuhkan pada untuk campuran tanah di dalam polybag atau maupun kita tanam langsung di bedengan yang kelima pot 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 atau polybag nah langkah kerjanya yang pertama ambil batang yang kita butuhkan atau yang kita kehendaki untuk di stek lalu kita potong bagiannya ya bagian-bagian dari batang tersebut kita potong sama rata panjangnya aja lah sekitaran 10 cm atau 15 cm panjangnya habis itu kita model potongannya itu potongan runcing misalkan ini kan satu batang nah ini bagian bawahnya kita potong runcing jadinya modelnya runcing dia nah setelah kita potong runcing nah baru itu kita rendam ke jpt tadi jpt tadi kita udah larutkan dengan air baru kita rendam sekitar 30 menit habis itu batang tersebut kita tanam oke itulah sedikit pemaparan dari saya dan sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan di atas yang pertama step dapat dilakukan dengan mudah nah yang pertama yang kedua penyetekan adalah perbanyakan yang digunakan yang menggunakan batang dari tanaman induk yang ketiga hasil dari penyetekan memiliki sifat seperti induknya yang keempat hasil dari penyetekan akan menjadi tanaman yang sempurna karena memiliki akar batang serta daun oke sekian dari saya mohon maaf apabila template yang saya gunakan kurang menarik terima kasih mobil taufik meluncur tak berdaya yang salah dihukum dibenahi satu persatu wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati